oke teman-teman yang menyimak tentang brokris hari ini gue lagi jenguk brokris di koda metro jaya pada tanggal 11 bulan 8 2019 tepatnya jam 6 udah datang sore kan udah konfirmasi ke dalam segala macem, jam besok juga udah lewat jadi yang pasti kabarnya lebih baik nyokapnya brokris juga lagi diwawancara jadi tetep doa aja buat brokris ya kenapa saya vlog hari ini seperti ini karena banyaknya pertanyaan ke vlog saya ke channel saya yang mempertanyakan tentang keadaan brokris pasti doi sehat sehat banget dan doakan aja besok hari Senin tanggal 12 sudah bisa ada jawaban yang baik, sudah bisa ada apa ya istilahnya bener-bener bisa bebas lah, bisa keluar bisa kembali kumpul lagi sama keluarga jadi ini gue di depannya apa ini di luar-luar lagi ngobrol cita sama nyokap juga gue baru ingat temen-temen lagi pada apa ya menunggu update-an tentang brokris gitu kita berdoakan ya temen-temen supaya kris cepat kelar cepat selesai urusannya yang pasti kan perdamaian dengan pihak brokranton ini sudah beres tuh sudah selesai tuh ya kan sudah ada nota perdamaiannya sudah ada ya sudah diselesaikan dengan baik-baik sih yang pastinya tinggal nanti dari apa temen-temen dari rekan-rekan-rekan dari kepolisian Polda Metro Jaya bagaimana cara proses untuk finalnya seperti apa pasti doakan kris cepat keluar dengan prosedur yang ada kita hormati semua angka hukum ya pasti kita berharap temen-temen kepolisian rekan-rekan kepolisian juga ini ya bekerja dengan baik dan penuh mengayomi melayani masyarakat dengan kondisi adaannya pastinya dan satu kita juga patut berterima kasih berkat upaya dari rekan-rekan kepolisian juga upaya perdamaian ini juga bisa terlaksana dengan baik dan lancar baik itu juga dari pihak lawyer bro Antoni dari pihak lawyer bro kris ya kan semua berjalan baik dan lancar tentunya selalu dikawal oleh mama kris yang sangat kuat ya kan jadi oke kita ditunggu aja finalnya hari Senin ikuti aja update beritanya ada dimana-mana sih pasti beritanya yaudah aku lanjut dulu untuk ngobrol cita sama nyokap ya kan langkah-langkah ke depannya biar bro kris tetap stay aksi tetap bisa berkali-kali dengan baik gitu oke sekian yang bisa aku sampaikan hari ini tadi juga udah banyak teman-teman media yang udah ngeliput mama jadi bisa dilihat di mungkin tetangga aduh sorry tadi terputus teman-teman telepon masuk jadi vlog gue keputus oke itu nyokap lagi lagi ngobrol sama orang mau anterin pulang dulu eh anterin pulang gak ya iya anterin pulang kali terus yaudah terus semoga kembali lagi semoga kris cepat keluar hari Senin kita harapkan itu semua yang terbaik bro Anton juga mau bantuin ya kan via keluarga yang pasti membantu lawyer juga pasti itu membantu nah kita-kita berharap dan berdoa ya kan kita mau cabut mau balik kanan karena jam masuk juga udah lewat sebenarnya gak bisa ya kan yaudah kita tidak harap-harap cemas lagi tapi harap-harap happy yaudah sampai ketemu di liputan berikutnya oke tetap di channel gue Peter Squad yang selalu mendukung Bro Chris dan rekan-rekan lainnya oke kenapa sih buat yang terbaik buat orang yang terbaik ciao teman-teman aku udah sama mama Chris wah tadi udah ketemu Chris udah ketemu Chris sehat cuman tambah berewokannya banyak wow minta doanya besok lancar dengan hari kerja gitu aja sih yaudah itu doa dan harapan mama Chris buat Chris jadi sekali lagi doa teman-teman sangat berarti ya amin amin selalu paling kuat ya bro Chris harus harus banyak berterima kasih dan berbakti nih semoga lihat mamanya harus semoga sampai lelah tapi semua udah menggerakkan tenaga yang terbaik pokoknya ikhlas walaupun lelah ya kalau berbagiannya itu anak satu laki-laki oke sampai ketemu lagi bye